Pemkot Madiun melarang penggunaan mobil dinas untuk bepergian ke luar kota selama lebaran. Sanksi disiplin bakal diterapkan jika ada pegawai Pemkot yang menggunakan mobil plat merah untuk keperluan di luar dinas selama musim mudik lebaran. Larangan mobil dinas plat merah digunakan untuk mudik lokal maupun bepergian ke luar kota telah diterapkan setiap tahunnya. Termasuk pada momen tertentu seperti halnya Idul Fitri. Segda kota Madiun Rusdianto mengatakan mobil dinas tetap bisa dibawa pejabat pengguna dan tidak perlu ditempatkan di balai kota. Tetapi cukup diparkir di garasi rumah masing-masing pejabat yang bersangkutan dengan komitmen aturan larangan harus ditaati. Larangan pemakaian mobil dinas untuk bepergian ke luar kota selama lebaran itu telah disebarkan melalui edaran ke seluruh perangkat daerah di lingkup Pemkot Madiun. Ketentuan itu sudah menjadi satu bagian dengan aturan cuti dan larangan mudik bagi ASN. Rusdianto menegaskan jika ada ASN yang melanggar bakal dikenai sanksi disiplin. Selain itu, pihaknya juga memastikan tak mengeluarkan surat dinas untuk kepentingan perjalanan dinas selama lebaran. Dia meminta seluruh ASN tetap tinggal di kota Madiun sambil menjaga kondusivitas daerah agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19. Terima kasih telah menonton!